Makan dan minum di tempat santai kemudian membayar dengan sejumlah uang sudah biasa. Baru-baru ini di kawasan kelurahan Sekumpul Martapura telah buka kedai yang cukup unik, yakni bisa makan dan minum hanya dengan membawa sampah saja. Kedai ini diberi nama Kedai Lingkungan Delangkar Manis, merupakan usaha yang dijalankan bank sampah Sekumpul di dasari kepedulian kepada lingkungan. Kedai ini menerima tiga jenis sampah yang bisa ditukarkan dengan makanan dan minuman, yakni kardus, gelas kemasan plastik, dan botol kemasan plastik. Baik, untuk kedai lingkungan Delangkar Manis ini, kita konsepnya bagaimana zaman saat ini untuk menjawab kesenangan anak muda dan orang tua yang kekurangan tempat untuk nongkrong, asik. Namun, kita di sini konsepnya ditukar dengan sampah. Jadi, segala menu yang ada di tempat kita ditukar dengan sampah, belinya pakai sampah, seperti itu konsepnya. Dan kedai kita juga, karena kita bangsa sampah sekumpul, berkonsep untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Jadi, untuk di kedai lingkungan ini, kita ambil tiga jenis sampah yang bisa ditukarkan di sini, kardus, gelas kemasan plastik, dan botol kemasan plastik. Itu dihitung per kilogram. Kalau kardus, seharga Rp1.300 per kilogram. Misal, satu orang warga datang ke sini dengan membawa jumlah kardus sebanyak 4 kilogram. Berarti, uangnya Rp5.200. Nah, ada beberapa tertera harga yang ada di menu kita. Ada yang dari harga Rp3.000 sampai Rp15.000. Silakan mau ditukar sama yang mana. Nah, seperti itu untuk konsep kita di kedai lingkungan Delangkar Manis ini. Ya, di rumah ini kan lumayan banyak sampah nih. Jadi, bisa kita salurkan dengan lebih baik kan. Dan juga manukkan lingkungan. Bagus buat lingkungan kan ini. Daripada kita buang dan jadi sampah di mana-mana kan lebih baik ditempatkan di sini kan. Jika Anda berdomisili di luar kawasan sekumpul atau bukan Kabupaten Banjar, jangan berkecil hati. Anda juga bisa menukarkan sampah seperti yang lainnya. Ayo, jika Anda peduli lingkungan dan suka duduk-duduk santai bersama teman atau keluarga, datang saja ke sini. Daripada Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi BanwaTV.com melaporkan.